Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Hai saya Salvers Berjumpa lagi dengan saya Resi Kali ini saya akan memberikan tips cara menyimpan keju yang benar Jika kita tahu cara menyimpan keju yang benar Tidak akan membazir lagi nih keju yang kita beli Penasaran kan gimana caranya? Nah langsung aja kita simak tipsnya Yang pertama beli keju dalam jumlah sedikit Keju dalam jumlah banyak akan disimpan relatif lama Keju akan menyerap oksigen dan kehilangan kelembaban Alhasil keju tidak akan nikmat lagi Untuk menghindarinya belilah keju dalam jumlah sedikit sesuai dengan kebutuhan Yang kedua bungkus dengan benar Setelah digunakan Sebaiknya bungkus keju dengan kertas lilin atau kertas roti terlebih dahulu Selanjutnya baru dimasukkan ke dalam plastik Ganti kertas setiap kali membukanya Jangan terlalu rapat membungkusnya Jika keju dibungkus terlalu rapat Bau dan rasa amonia dari keju menjadi sangat tajam Namun jangan membungkusnya terlalu longgar juga ya Karena akan membuat keju kering dan mengeras Yang ketiga tulis tanggal penyimpanan Sebelum menyimpan keju Sebaiknya tulis tanggal dan jenis keju yang disimpan Gunakan keju yang pertama disimpan Agar rasanya tidak terlalu banyak berubah dari pertama kali disimpan Yang keempat gunakan minyak untuk mencegah jamur Jika seselokos tidak ingin menyimpan keju dengan plastik atau kertas Lapisi keju dengan minyak zaitun, minyak kanola, atau minyak sayur lainnya Lalu simpan keju ke dalam wadah kedap udara Nah yang terakhir simpan pada laci sayuran Idealnya keju harus disimpan pada suhu 2 derajat celcius sampai 7 derajat celcius Simpan keju di laci sayuran atau rak bawah Dimana suhu konsisten tapi tidak terlalu dingin Gimana saya selokos? Ternyata caranya tidak sulit ya Jangan lupa dipraktekin di rumah saya selokos Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa